ini bersih-bersih kamar malah menemukan berlian ini punya anak-anak dulu hilang terus ketemu ternyata di bawah lemari dekatnya yang ci ya ini cuma saya tahu ya Assalamualaikum Halo semua jumpa lagi dengan aku Siti Mardiah pagi ini aku mau persiapan ini karena sudah mulai masuk musim dingin karena ranjang nanak itu masih posisinya itu untuk musim panas jadi ini mau tak rubah sampai tadi malam itu dingin makanya ini tak ambil selimutnya yang dari atas sana dan ini untuk hari ini mau ganti spray sekaligus ini mau tak ambil ya lasar atau alas biar enggak sumuk itu loh ini mau tak pindah ke kasur kuat ya biar enak nah ini ini kan seperti bambu ya kalau kita di kampung itu seperti keloso kalau keloso kan dari pandan ya tapi ini dari bambu biar enggak sumuk itu loh ini mau tak ambil karena sekarang kalau pakai ini itu terasa dingin ya teman-temannya dan ini aku mau sekaligus mengganti spray ya teman-temannya ini mau tak rendahin dulu ya ini memang kita kasih jungtan ya biar enggak bergeser lembar sama gitu kasurnya nana ini kasur angin ya teman-teman ya ini sengaja kasurnya itu aku tinggikan ya teman-teman ya karena mau ngalap bawahnya karena disana itu ada kabel-kabelnya ya jadi agak susah semuanya yang dipakai nana ini semuanya serba listrik ya teman-teman ya jadi ya gimana lagi nih yang penting motorannya keambil ini memang sengaja enggak pernah aku sapu ya tapi langsung aku pel atau langsung aku lap begini biar kalau ada abu itu enggak naik ke atas semuanya kembali 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 ini tak lap dulu ya teman-teman untuk yang bagian samping-samping ini nah ini mau tak turunkan ya teman-teman ya karena mau tak pasang spray-nya si mbak ku kepingin turu ini orang dipasang ini yang paling pendek ya teman-teman ya sebelum aku pasang spray-nya ini tak lap dulu ya karena nge-lap ini tuh bisanya ya seperti ini ya teman-teman ya kalau pas lagi ganti spray benarnya sih bersih ya ini cuma sedikit abu karena kalau sesuatu itu kita kerjakan sering ya maka untuk membersihkannya atau mengerjakannya lagi itu cepat nah seperti ini ini karena yang punya sudah kepingin mau baringan langsung aja ini diganti spray-nya yang tadi warnanya biru sekarang orange tapi ini agak kecil ya agak pendek dan untuk tengahnya ini kita kasih jongtan ya teman-teman ya dengan tujuan itu biar spray-nya juga gak bergerak dan dengan tujuan juga sewaktu-waktu umpamanya ya kalau nana itu kencing di popok terus popoknya sampai penuh-penuh ataupun BAB gitu ya kita tinggal nyuci yang ininya ya alhamdulillah ya teman-teman ya selama selama ini nana itu gak pernah kencing di popok ataupun BAB di popok ya walaupun setiap hari nana itu tak pakaiin popok nah tak pasang seperti ini biar kalau naruh barang itu gak jatuh ke bawah ya karena kebiasaan nanekku kalau naruh barang itu di tepi-tip ranjang jadi itu tepi-tepinya itu taruh seperti ini ya biar kalau naruh barang itu gak jatuh ya teman-teman ya biar kalau naruh barang itu like teman-teman ya biar kalau naruh barang itu kan teman-teman ya teman-teman ya emg habang-teman ya additionally untuk ini ya yang sampingnya taruh balik dan untuk yang atas dinaikkan sedikit nah seperti ini sudah siap ya untuk punya nenek nah ini ya teman-teman ya nenekku aku belum selesai sudah tidur katanya sudah tidak petah duduk ya nah ini tempat tidurku ya teman-teman ya ini sebelum tak ganti dengan spray ini bawahnya juga mau tak pel dulu bawah ranjanya sini ya ini mau tak bersin dulu ini langsung aku pel ya teman-teman ya memang sengaja tidak disapu biar abuknya itu tidak naik ke atas ya nah ini mau aku ganti spraynya ya teman-teman ya ini tak taruh sini dulu ya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini tak taruh seperti ini biar kalau aku naruh sesuatu itu nggak jatuh ke bawah ya teman-teman dan untuk lasarnya ini masih tak pakai takutnya itu kalau masih sumu nah ini aku bersihin sekalian bawah-bawahnya ya jadi hari ini tuh bersih-bersih kamar secara total terima kasih ini bersih-bersih kamar malah menemu berlian ini punya nenek dulu hilang terus ketemu ternyata di bawah lemari dekatnya yang ci ya dulu ini ya teman-teman ya belasangannya ini tuh tinggal kerangkanya doang nah terus itu beriannya ketemu ini yang lama ini kita lama nyari ini ya satu tahun lebih ya kita nyari berlianya, gak ketemu-temu dan hari ini aku itu meresihkan kamar keseluruhan ya, ketemu di bawah lemari dekatnya yang udah disimun balik ya tinggal tunggu pak bos kesini itu suruh menerin karena kerangkanya itu ada yang patah dan ini sprayku sama seporanya nenek ya teman-teman ya ini mau tak bawa ke mesin cuci ini hampir lupa ya ini jongtan gak boleh dicuci di mesin cuci karena ini bukan kain ya teman-teman ya itu seperti pelak itu loh harus dicuci dengan tangan nah ini ya teman-teman ya penampakan dari tempat tidurku setelah tak ganti spray juga semuanya sudah tak ganti ya dan sini semuanya juga sudah tak bersihkan nah ini dan punya nenek untuk yang musim panas sudah aku simpen ya dan ini sudah aku keluarkan yang buat musim dingin nah seperti ini ya ya begitulah ya teman-teman ya untuk aktivitasku siang hari ini ini bersih-bersih secara keseluruhan hari ini ya karena sambil ganti spray aku bersihin yang bawah juga untuk punya aku juga punya nenek ya teman-teman ya karena menyambut musim dingin jadi semuanya harus diganti dengan yang lebih hangat dan untuk nenek yang biasanya musim panas itu pakai tikar yang dari bambu itu ya itu sudah aku simpan dan aku taruh di atas sana dan sekarang yang di sini itu tinggal yang hangat-hangat ya teman-teman ya jadi spray yang hangat terus bawahnya juga tak kasih biar gak dingin itu ya dan setelah ini karena sudah jam 12 ya teman-teman ya aku harus cepat-cepat menyiapin buat makan siang kakek dan nenek dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton video kau sampai habis dan men-support channelku ya semoga aku dan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah selalu diberi kesehatan kelapangan dalam segala urusan kelanjaran rezeki amin jangan lupa berdoa dan bersyukur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa videoku selanjutnya bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati